Persoalan batas wilayah di Laut Cina Selatan membuat Cina dan Filipina semakin bersih tegang. Pada Minggu 10 Desember 2023, Cina dan Filipina saling menuduh melakukan manuver berbahaya dan menyebabkan tabrakan kapal di Laut Cina Selatan. Insiden ini merupakan salah satu dari serangkaian konfrontasi maritim terbaru antara kedua negara yang telah meningkatkan ketegangan regional tersebut. Satuan Tugas Nasional Laut Filipina menuding pasukan penjaga pantai dan kapal milisi maritim Cina telah memblokade dan melakukan manuver berbahaya terhadap kapal-kapal pengangkut pasokan sipil Filipina. Hal tersebut dikatakan sebagai upaya lain untuk secara ilegal menghambat atau merintangi misi pasokan dan rotasi rutin ke Second Thomas Shaw, terumbu terendam yang terletak di Kepulauan Spratly. Filipina pertama kali menguasai fitur ini pada tahun 1999 silam. Penjaga pantai Filipina mengatakan setidaknya dua kapal mereka telah ditembak meriam air oleh Cina. Di sisi lain, penjaga pantai Cina mengatakan justru kapal-kapal Filipinalah yang telah secara ilegal menyusup ke perairan mereka. Cina bahkan menegaskan akan mengambil langkah-langkah untuk menghalau kapal-kapal Filipina sesuai dengan hukum yang berlaku. Cina menuding sebuah kapal Filipina tidak menghiraukan sejumlah peringatan yang telah diberikan. Cina juga menuding kapal Filipina sengaja membelok dan menabrak dengan cara yang tak profesional dan berbahaya. Sedianya, Filipina menempatkan pasukan di BRP Sierra Madre bekas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang dikandaskan di Second Thomas Shoal pada 1999. Tempat tersebut juga dikenal sebagai Ayungin Shoal oleh Filipina dan Karang Renai oleh Cina. Penempatan pasukan Filipina di sana untuk menegakkan klaimnya atas wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton!